Dewi Maut, Jilid 44. Inhang merasa terharu juga oleh limpahan perasaan seperti itu, akan tetapi dia masih bertanya, tentu hamba tidak terikat di sini, bukan? Kaisar tersenyum lebar. Tidak, nih hiap. Akan tetapi ku harap dengan sungguh agar engkau dapat selamanya tinggal di sini, bahkan kelak apabila engkau sudah bersuami, suamimu akan kami beri pangkat dan kedudukan tinggi agar engkau selalu dekat dengan kami. Inhang mengaturkan terima kasih dan Kaisar lalu memanggil kepala pengawal dalam istana kemudian memerintahkan panglima ini untuk mengantar Inhang ke dalam istana dan memberinya sebuah gedung yang serba indah dan lengkap di bagian keputren. Mulai hari itu, kehidupan Inhang berubah sama sekali. Biarpun dia tidak suka bersolek dan tidak ingin memakai pakaian yang indah-indah, akan tetapi sesudah semua pakaian tersedia dan dia tidak ingin membuat malu Kaisar karena dia dianggap sebagai seorang puteri atau adik angkat Kaisar sendiri, terpaksa Inhang mengganti semua pakaiannya yang sederhana dengan pakaian yang serba indah gemerlatan. Dia pun menduga bahwa dibalik semua ini, tentu ada suatu maksud dari Kaisar dan dia menduga bahwa hal itu tentulah ada hubungannya dengan Hamila. Karena, bukankah hanya dia yang tahu bahwa antara Kaisar ini dengan istri Raja Sabutai itu terdapat jalingan hubungan yang amat mesra? Dugaannya memang tepat karena beberapa hari kemudian, ketika terdapat kesempatan Kaisar bertemu berdua saja dengan Inhang, Kaisar berkata, Hang Li Hiap, aku lebih suka menyebutmu Li Hiap daripada adik atau puteri, karena sebutan ini mengingatkan aku akan pengalaman-pengalaman kita dulu. Engkau tentu tahu, Li Hiap, bahwa hadirnya engkau di dalam istana ini, di dekatku membuat aku merasa seolah-olah dia pun tidak jauh dariku. Inhang mengangkat muka memandang wajah Kaisar yang kelihatan terharu dan berduka itu. Dia mengangguk akan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya mengharap, Li Hiap, sebagai satu-satunya orang yang tahu akan rahasia kami itu, selain engkau tidak akan membocorkan rahasia ini, juga kelak sekali waktu engkau dapat mewakili aku untuk menengok anak itu di sana. Inhang mengangguk-angguk. Dia segera mengerti, dan mudahlah menduga siapa yang dimaksudkan dengan anak itu. Tentu anak yang dulu dikandung oleh hamila. Harap paduka jangan khawatir. Sewaktu-waktu hamba akan memenuhi perintah paduka. Demikianlah, Inhang kini menjadi seorang puteri yang bebas keluar masuk di seluruh bagian istana itu, dihormati oleh semua pengawal, pelayan dan penggawa istana. Kalau tadinya ada yang menyangka bahwa pendekar wanita yang cantik itu menjadi kekasih kaisar, kini mereka itu keliru dan ternyata bahwa benar-benar kaisar melakukan kebaikan itu untuk membalas jasa. Akan tetapi, karena sikap Inhang yang tidak sombong, bahkan kini darah itu mempelajari segala macam kebiasaan di istana dan mulai dapat merubah sifatnya yang tadinya dingin, kaku dan ganas, di samping berita akan kelihayan darah itu, maka semua orang merasa suka kepadanya. Tio Tuwako. Eh haha, Tio Tuwako datang. Kwe Ibang dan Kwe Ieng yang sedang duduk di seram di depan rumah mereka di Yentai, meloncat dengan gerang dan lari ke pekarangan menyambut kedatangan seorang pemuda yang tinggi kurus, bersikap gagah dan berpakaian sederhana, berwarna kuning dan yang memasuki pekarangan gedung itu dengan sikap ragu-ragu. Pemuda itu bukan lain adalah Tio San. Begitu bertemu dan melihat wajah Maria de Gama atau Soe Kwe Ieng, sepasang mata, Tio San bersinar-sinar, kedua pipinya menjadi agak kemerahan dan jantungnya berdebar keras. Alangkah hebat rasa rindu hatinya terhadap darah ini, baru sekarang benar-benar terasa olehnya setelah berhadapan muka. Akan tetapi, tentu saja dia berusaha menekan perasaannya ini dan cepat menjura. Bengte dan Engmoy, apa kabar? Kuharap kalian baik-baik saja selama ini. Apakah aku tidak mengganggu kalian dengan kunjunganku ini? Ah, Tio Tuwako kenapa begini sungkan Kwe Ieng yang memang berwatak bebas dan ramah itu menegur? Bukankah kita sudah menjadi sahabat-sahabat baik? Tio Tuwako, marilah masuk menemui ayah dan ibu kami, kemudian kami hendak banyak bicara, banyak bertanya kepadamu, Tuwako, Kwe Ieng lalu menggandeng tangan tamunya itu. Airh, dia ingin banyak bertanya tentang Enci Hang yang dirindukannya, Hai Hik So Kwe Ieng menggoda. Hus, jangan main-main kau Kwe Ieng membentak dan melototkan matanya. Tio San hanya tersenyum menyaksikan dua orang yang wajahnya serupa hanya bedanya pria dan wanita itu berkelakar dan bergurau. Yuan de Gama dan istrinya, So Li Hwa, segera keluar menyambut dengan ramah ketika mendengar akan kedatangan sahabat kedua orang anak mereka itu. Tentu saja mereka sudah mendengar penuturan kedua orang anak mereka mengenai Tio San yang dahulu telah membantu Kwe Ieng pada saat hendak menyelamatkan Kwe Ieng yang diculik oleh Tokugawa. Tentu saja mereka berterima kasih sekali kepada Tio San, apalagi ketika mendengar bahwa Tio San adalah putera tunggal bankin Kwe I Tio Hop Guan, So Li Hwa makin suka dan semakin ramah kepada pemuda sederhana itu. Aku mengenal baik ayahmu itu, katanya. Dia seorang pengawal yang amat setia dan berlimu tinggi. Tio San memandang dengan wajah berseri dan menjura. Ayah banyak bercerita tentang To Anioh sebagai murid yang amat lihai dari Mendiang Panglima GHO. Ayah, jangan menyebut aku To Anioh, Tio San. Sebut saja Bibi, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang sendiri bukan kata So Li Hwa dengan ramah sambil tersenyum dan biarpun usianya ini sudah sekitar 40 tahun, namun dia masih nampak muda dan cantik. Terima kasih, Bibi. Dan kau boleh menyebut aku Paman, Tio San, kata pula Yuan Legama yang sudah pandai sekali berbahasa daerah sehingga bekas kapten kapal ini tidak seperti orang asing lagi, sungguhpun kebiruan matanya serta kekuningan rambutnya tentu saja tidak dapat menyembunyikan keasingannya. Suami istri itu mengajak Tio San bercakap-cakap sejenak. Mereka berdua menyatakan terima kasih mereka kepada pemuda ini yang sudah menolong anak-anak mereka ketika mereka dahulu sedang berlayar ke barat. Tio San merendahkan diri, namun akhirnya dia menerima penawaran mereka untuk bermalam di rumah mereka selama beberapa hari agar bisa mempererat persahabatan. Kemudian, suami istri itu meninggalkan tiga orang muda itu untuk bercakap-cakap sendiri. Setelah ayah bundanya meninggalkan mereka, dan pelayan membawa buntalan pakaian Tio San ke sebuah kamar serta mengeluarkan makanan dan minuman, KWIeng kemudian berkata, Tio Tuako, dia itu sudah tidak sabar menanti ceritamu. Eh, haha, cerita apa? Tio San balas menanya. Jangan pura-pura, Tuako, lihat dia seperti ikan di darat. Lekas kau ceritakan apakah kau pernah bertemu dengan Nci Hong itu KWIeng berkata pula. Nci Hong? Ahaha, tentu yang kau maksudkan nona Yapin Hong itu. Hem, memang menarik sekali ceritanya. Kini KWI Beng benar-benar tak dapat menahan keinginan tahunya. Kau pernah berjumpa dengan dia, Tuako? Di mana? Bagaimana dengan dia? Bagaimana ceritanya? Tio San memegang tangan pemuda itu dan diam-diam dia pun menghela nafas panjang. Jelas bahwa pemuda remaja ini yang usianya kurang lebih 17 tahun, telah jatuh cinta kepada Yapin Hong. Yang bertemu sih tidak, akan tetapi nona Yapin Hong. Ahaha, begitukah namanya? Setau kami hanya Hong saja, kata pula KWI Beng dengan girang. Yapin Hong, sungguh tepat sekali, namanya memang sesuai dengan orangnya Yang. Cantik manis KWI Eng menggoda. Yang amat liai, KWI Beng melanjutkan tanpa mempedulikan godaan saudaranya. Kembali Tio San menarik nafas panjang, tak tahan dia melihat gerak-gerak KWI Eng yang serba membutuh semangat dan menarik hatinya. Pandang matu yang biru itu, kerlingnya, senyumnya, gerakan bibirnya, kerudara itu menggerakan kepala untuk menyingkapkan rambut yang seringkali turun menutupi mukanya. Ah, sungguh sukar baginya untuk bercerita, apalagi menceritakan orang lain. Kalau boleh, dia hanya akan duduk saja dan memandangi darah itu yang demikian lincah, demikian jelita, demikian. Eh, haha, kenapa kau bengong saja, tuaku tiba-tiba KWI Beng menegur. Dan kau memandang saja padaku, ada apa sih pada wajahku? Apa ada kotorannya KWI Eng sibuk mengusap hidung dan pipinya? Tio tuaku tentu jengkel karena kau menyela terus, si KWI Beng mengomel. Bagi KWI Beng, tentu saja sangat sukar membayangkan ada orang laki-laki bisa tergila-gila kepada saudara kembarnya ini. Tidak apa-apa, maafkan aku, Tio San menunduk dan menelan ludah menenteramkan jantungnya yang berdebar tidak karuhan. Sebenarnya, ah, banyak sekali hal-hal aneh ku dengar tentang Nona Yapin Hang itu. Dia benar-benar amat luar biasa, di luar dugaan dan hebat. Nah, apa kataku? Dia memang wanita paling hebat di dunia ini, kata KWI Beng sambil memandang kepada adiknya. Siapa yang menyangkal KWI Eng menjawab? Akan tetapi dia terlalu hebat untukmu. Tio tuaku, sekarang ceritakanlah, kami ingin sekali mendengarnya, kata KWI Eng sambil menyentuh tangan pemuda tinggi kurus itu. Tersirap darah ke leher dan muka Tio San dan tangannya yang tersentuh itu menggigil. Dia merasa heran sendiri mengapa dia menjadi lemah seperti ini menghadapi gadis itu. Untuk menenangkan jantungnya yang bergelora, Tio San meneguk air teh di hadapannya, kemudian barulah dia bercerita. Pertama-tama, darah perkasa yang kita kenal sebagai Nonahang itu ternyata bernama Yap Pin Hong, adik kandung dari Paman Yap Kun Liong. Ah seruan ini berbareng keluar dari dua mulut yang bentuknya sama, mulut KWI Eng dan mulut KWI Beng. Tetapi, tetapi Paman Yap Kun Liong sudah setengah tua dan Nonahang tentu lebih tua daripada kita, kata KWI Eng. Paling banyak selisih dua tahun kata KWI Beng membantah. Entahlah. Akan tetapi kenyataannya demikian, dia adalah adik kandung Paman Yap Kun Liong dan dia memang memiliki ilmu tinggi sekali karena kabarnya dia itu adalah murid tunggal dari ketua Gio Ahang Pang. Yang paling hebat adalah karena dialah yang berhasil menyelamatkan Kaisar. Hebat seru KWI Eng. Tuaku, bukankah kabarnya Kaisar sudah ditawan oleh Raja Liar dan kini telah kembali lagi ke kota raja tanya KWI Beng? Benar, dan Yapin Hang itulah yang menyelamatkan Kaisar, menolong Kaisar hingga lolos dari tawanan benteng Raja Sabutai. Luar biasa. Dia seorang pahlawan kalau begitu so KWI Beng berseru gembira. Memang hebat dia, bahkan ketua Chin Ling Pai sendiri, dengan bantuan banyak orang pandai, tidak mampu menyelamatkan Kaisar yang ditawan. Akan tetap penonah Yapin Hang seorang diri menyelundup ke dalam benteng musuh, pura-pura menjadi kaki tangan Raja Sabutai, akan tetapi tahu-tahu dialah yang loloskan Kaisar dari tawanan. Bukan nih. Di mana sekarang dia berada, Tua KWI Beng bertanya. Entah, saya belum mendengar lagi, akan tetapi ada berita bahwa nona Yapin Hang kini berada di kota raja. Dan bagaimana kabarnya dengan, Kandacia Bun Ho tiba-tiba KWI Beng bertanya. Ehem, ehem KWI Beng terbatuk-batuk, dehem buatan dan KWI Beng melotot kepadanya. Tiosan merasa jantungnya tertusuk. Dahulupun dia sudah melihat bahwa darah ini tertarik kepada Bun Ho, dia, dia bersama dengan aku membantu ayahnya pada saat kami berusaha menyerbu benteng Sabutai untuk menolong Kaisar, akan tetapi gagal. Kemudian, sesudah Kaisar berhasil diselamatkan oleh nona Yapin Hang, agaknya terjadi perdamaian antara Kaisar dan Raja Sabutai, dan Cia Tai Hiap lalu pergi menyusul nona Yapin Hang yang sesudah berhasil menolong Kaisar lalu kembali ke dalam benteng Raja Sabutai. Air, tentu berbahaya sekali. Lalu apa yang terjadi KWI Beng bertanya kaget mendengar betapa Bun Ho memasuki benteng Raja Sabutai. Kabarnya banyak yang terjadi di sana. banyak terjadi pertempuran di antara orang-orang pandai yang sengaja diadu oleh Raja Sabutai dan kabarnya tiga orang bayangan dewa telah lewas di tangan Cia Tai Hiap. Hebat KWI yang bersorak girang. Kemudian bagaimana, Tuako? Tentunya pedang Siang Bok Kiam sudah kembali kepada Hong Koko, bukan? Entahlah, aku sendiri belum sempat bertemu lagi dengan dia. Sayang, kami berdua pun belum lama kembali dari Chin Ling San, akan tetapi juga tidak berjumpa dengan dia, kata KWI Eng. Chin Ling San Tio San bertanya heran. Ya, bersama ibu, jawab KWI Eng dan tiba-tiba dia menunduk dengan kedua pipi berubah merah sekali. Ha, dia sudah amat rindu kepada Hong Koko, Tio Tuako, rindu kepada tunangannya itu. Ha, ha, ha. Ih, tak tahu malu kau KWI Eng mencubit lengan saudaranya lalu lari ke dalam. Seketika wajah Tio San berubah pucat, tunangan dia berbisik. Kami kesana bersama ibu dan ibu membicarakan tentang pertunangan mereka, dan sudah disetujui. Adikku yang bengal itu beruntung sekali telah dijodohkan dengan Kandacia Bun Ho. Ah, kau kenapa, Tio Tuako KWI Beng bertanya kaget melihat wajah yang menjadi pucat dan matu yang dipejamkan itu. Ah, ah, tidak apa-apa, Tio San membuka matanya dan merabah-rabah cangkirnya, lalu diminumnya isi cangkir, tapi jelas tangannya gemetar dan ketika dia mengembalikan cangkir ke atas cawan, terdengar bunyi berkeretakan karena tangan itu tidak dapat diam. Kau, kau pucat sekali dan gemetar. Kau seperti orang sakit, Tuako, KWI Beng bertanya khawatir. Tio San menggigit bibir. Tidak apa-apa, mungkin karena lelah, Beng T, aku permisi, Tio San bangkit dari bangkunya. Eh, kemana KWI Beng berseru kaget. Tio San sadar kembali bahwa dia sudah menerima undangan mereka untuk menginap di situ, maka dia menahan kakinya yang sudah hendak melangkah pergi. Eh, haha, aku mau beristirahat. Kamarmu ada di sebelah sana, Tuako. Marilah kuantar, kau kelihatan pucat dan gemetar, agaknya kau sakit. Agaknya begitulah, Beng T, terima kasih. Tanpa bicara apa-apa lagi, Tio San segera mengikuti KWI Beng yang mengantarkan sampai ke kamarnya. Sesudah pemuda itu meninggalkannya, Tio San lalu menutup pintu kamarnya dan rebah terlentang, berkali-kali menarik napas panjang sampai akhirnya dia dapat menenangkan batinnya yang terguncang hebat. Sesudah mendengar bahwa KWI Eng telah bertunangan dan dijodohkan dengan Bun Hou itu. Ahaha, engkau sungguh tak tahu diri dia menghela napas dan menyesalkan diri sendiri. Sejak dulu pun sudah jelas bahwa dia tertarik kepada Tio Bun Hou, dan memang sudah sepantasnya lah demikian. Dia seorang gadis yang cantik jelita, pandai dan kaya raya, sudah sepatutnya berjodoh dengan Tio Bun Hou yang liai, putera ketua Cien Ling Pai. Sedangkan aku ini apa? Sungguh tak tahu diri. Penyesalan terhadap dirinya sendiri dan kesadaran bahwa sudah sepatutnya apabila KWI Eng berjodoh dengan Tio Bun Hou yang dikaguminya, dan bahwa sudah semestinya pula kalau dia ikut girang melihat gadis yang dicintanya itu berbahagia memperoleh jodoh seorang pilihan seperti putera ketua Cien Ling Pai itu dan mengesampingkan keinginannya untuk mementingkan diri sendiri, meringankan beban guncangan batinnya dan ketika KWI Eng dan KWI Beng datang menenguknya, Tio San telah tenang pula. Kata Bengko Engkau sakit, tuako KWI Eng menegurnya pada waktu dia menyambut kedatangan dua orang kakak beradik itu ke kamarnya. Ah, mungkin hanya terlalu lelah dan masuk angin, jawab Tio San sambil tersenyum. Akan tetapi sudah sembuh kembali setelah mengasuh sebentar di kamar yang nyaman ini. Terima kasih. Oh ya, aku, aku mengaturkan selamat atas pertunanganmu dengan Cia Tai Hiap, adik KWI Eng. Tergopoh-gopoh KWI Eng membalas pemberian selamat itu dengan kedua pipi berubah merah. Terima kasih, Tio Tuaku. Kau baik sekali. Tio San yang bijaksana itu ternyata sudah dapat memulihkan sikapnya dan dia bergaul seperti biasa dengan KWI Eng dan KWI Beng. So Li Hwa dan suaminya diam-diam juga merasa suka kepada pemuda yang sederhana dan rendah hati ini. Maka dia membujuk Tio San untuk memberi petunjuk dalam hal ilmu silat kepada anak-anaknya. Permintaan ini dipenuhi dengan suka hati oleh Tio San dan setiap hari nampak tiga orang muda itu berlatih silat di Taman Bunga. Dalam waktu beberapa hari saja mereka bergaul dengan akrab sekali. Dan karena maklum bahwa harapannya untuk bisa berjodoh dengan darah yang dicintanya itu sudah lenyap sama sekali, sekarang sikap Tio San terhadap KWI Eng dan KWI Beng bagaikan sikap seorang kakak terhadap adik-adiknya sehingga dua orang saudara kembar itu pun merasa seolah-olah Tio San adalah kakak mereka. Keakraban inilah yang membuat KWI Beng menaruh kepercayaan sehingga pada suatu hari ketika memperoleh kesempatan berdua saja dengan Tio San, dengan muka sedih pemuda ini mengeluarkan isi hatinya. Tio Tuaku, setelah beberapa hari bergaul denganmu, aku memperoleh keyakinan bahwa engkau seoranglah yang akan dapat menolongku, Tuaku. Sesungguhnya aku menderita sekali, menderita batin yang hebat dan selama ini hanya ku simpan dan ku tahan-tahan agar jangan sampai ketahuan oleh adikku dan oleh orangtuaku. Akan tetapi kalau terus ku simpan, akhirnya aku tentu tidak tahan juga. Melihat wajah yang biasanya gembira itu kini kelihatan amat berduka, Tio San terkejut dan merasa heran. Dia lalu memegang pundak pemuda tampan itu dan berkata sambil tersenyum, Ah, Beng T. Seorang pemuda dalam keadaan seperti engkau ini bagaimana bisa mengatakan menderita batin yang hebat? Engkau masih muda, mempunyai orang tua dan saudara yang sangat baik, berkepandaian cukup tinggi, hartawan dan apapun yang kau kehendaki tentu terlaksana. Mengapa masih menderita tekanan batin? Justru yang ku kehendaki tidak terlaksana, tuaku. Tio San menarik napas panjang. Demikianlah adanya hidup. Manusia, juga termasuk dia sendiri, selalu menghendaki yang tidak ada, menghendaki yang berada di luar jangkauan sehingga kehendaknya tidak dapat tercapai dan lahirlah duka. Beng T, apakah kehendakmu yang tidak dapat terlaksana itu? Tio Tuako, jangan kau mencertawai aku, ya. Aku cinta kepada Nona Yap Pin Hong. Tio San tidak terkejut mendengar ini. Dari senda gurau antara KWI Beng dan KWI Eng dia sudah dapat menduga akan hal ini. Maka dia pun tersenyum. Mengapa orang jatuh cinta ditertawai? Dan mengapa pula engkau menderita batin karena itu, Beng T? Kau mencinta siapapun, apa halangannya? KWI Beng menarik nafas panjang. Akan tetapi, tuaku. Cintaku ini takkan mungkin dapat terlaksana karena ibuku tidak setuju. Tio San memandang heran. Tidak setuju? Apa maksudmu, Beng T? Ketika aku dan adikku pulang dahulu itu, kami berdua langsung menyatakan isi hati kami kepada ayah dan ibu. Dalam hal pilihan hati, ayah sama sekali memberi kebebasan. Ibu segera menyatakan persetujuannya ketika Eng Moi menyatakan cintanya kepada Chia Bun Hou. Bahkan ibu lalu mengajak kami pergi ke Chin Ling Pai untuk membicarakan urusan jodoh Eng Moi dan Chia Bun Hou itu sehingga berhasil diterima baik. Akan tetapi ketika aku menyatakan cintaku kepada nona Yap Pin Hong, ibu menolaknya. Tio San menahan senyumnya melihat pemuda itu kelihatan berduka sekali. Pemuda itu masih demikian kekanak-kanakan. Kedukaannya itu lebih merupakan sikap merajuk dan ngambek kepada ibunya. Menolak bagaimana maksudmu, Beng T? Aku minta agar ibu juga mengurus perjodohanku dengan nona Yap Pin Hong, akan tetapi ibu keberatan. Mengapa? Pertama, karena tadinya kami belum tahu siapa sebetulnya nona itu, hanya tahu sebagai penolongku yang bernama nona Hong. Dan kedua, karena ibu mendengar dari Eng Moi bahwa nona itu lebih tua kira-kira dua tahun dari aku. Akan tetapi, dalam hal cinta, apa artinya perbedaan usia? Ayah sendiri sudah mengatakan bahwa hal itu sebenarnya bukan merupakan soal yang besar, hanya ayah setuju dengan ibu bahwa kami harus mengenal dulu siapa sebenarnya nona itu. Ketika kemarin, setelah mendengar darimu bahwa Yap Pin Hong adalah adik dari Yap Kun Liong, ibu lebih-lebih merasa tidak setuju lagi. Hem, mengapa pula? Kata ibu, Yap Kun Liong adalah sahabatnya yang sebaya. Setelah kini nona Hong tidak mempunyai orang tua, jelas bahwa kami harus melamar kepada Yap Kun Liong sebagai wali gadis itu. Dan ibu merasa malu dan sungkan kalau harus melamar adik sahabatnya itu untuk menjadi calon mantunya. Akan tetapi aku tahu bahwa keberatan yang terutama adalah soal perbedaan usia itu. Menurut ibu, seorang calon suami haruslah lebih tua daripada calon istri. Siapa yang mengharuskan, Beng T? Entahlah, akan tetapi begitulah kata ibu. Pendek kata, ibu menolak dan hatiku hancur, tuaku. Tio San tersenyum, senyum yang pahit. Betapa banyaknya manusia yang dipermainkan oleh cinta. Betapa banyaknya kisah duka ditimbulkan oleh cinta yang sepihak. Dia sendiri jatuh cinta kepada KWI Eng, namun darah itu sebaliknya mencinta Bun Hou, bahkan telah terikat sebagai calon jodoh pemuda Chin Ling Pai itu. Dia menderita karena cinta sepihak. Sedangkan KWI Beng jatuh cinta kepada gadis yang lebih tua daripadanya dan biarpun belum diketahui apakah darah yang dicintanya itu akan menerima atau membalas cintanya ataukah tidak, namun ibunya tidak menyetujuinya. Apakah KWI Beng juga akan menderita cinta yang gagal? Aku merasa ikut berduka mendengar keadaanmu, Beng T. Akan tetapi apa maksudmu ketika mengatakan tadi bahwa hanya aku yang dapat menolongmu? Pemuda yang usianya baru 17 tahun itu memegang lengan Tio San, kemudian memandang dengan matanya yang kebiruan, penuh permohonan. Tuaku, sudikah tuaku menolongku? Tio San merasa terharu. Metu itu sama benar dengan metu KWI Eng dan ketika pemuda ini memegang lengannya dan mengajukan permohonan itu, seakan-akan dia menghadapi KWI Eng sendiri yang memohon pertolongan kepadanya. Tentu saja, Beng T. Jangan khawatir, aku selalu siap untuk menolongmu. Akan tetapi dalam hal ini, bagaimana mungkin aku dapat menolongmu? Aku mohon engkau suka menjadi wali kutu aku. Ibu tidak mau melamarkan nona Yapin Hang, biarlah engkau yang menjadi wali ku dan melamarkan untukku kepada kakak nona itu, yaitu kepada pendekar Yapkun Leong. Ah Tio San terkejut sekali, tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mengajukan permintaan seperti itu. Mana mungkin, Beng T? Ayah bundamu masih ada, bagaimana aku berani lancang? Tiba-tiba saja KWI Beng menjatuhkan diri berlutut di depan Tio San. Kalau tuaku tidak mau menolongku, maka habislah harapanku, katanya dengan suara seperti orang hendak menangis. Tio San cepat-cepat membangunkan pemuda itu. Duduklah, Beng T dan mari kita bicara dengan baik dan dengan tenang. Akan tetapi tuaku tidak mau menolongku. Baiklah, aku mau menolongmu, akan tetapi atas dasar desakan dan permintaanmu saja. Kalau kelak orang tuamu marah kepadaku dan menganggap aku lancang. Aku yang bertanggung jawab dan akanku katakan bahwa tuaku melakukan itu hanya karena desakanku dan permohonan tolong dariku. Tio San merasa terdesak. Akan tetapi, apakah itu bijaksana kalau langsung mengajukan lamaran, Beng T? Apakah tidak lebih baik kalau terlebih dulu diadakan pendekatan dari pihakmu kepada gadis itu? Sebaiknya mengukur isi hatinya lebih dulu, apakah kiranya dia akan mau menerimanya, sehingga dengan begitu kelak hatimu tidak sampai patah karena penolakan dari pihaknya. Tidak, tidak. Kalau terlambat, tentu ibu akan mendahului kita, mencarikan jodoh untukku, karena Eng Moi juga sudah terikat jodoh dengan calon suaminya. Dan kalau aku sudah diikat jodoh dengan orang lain, sampai bagaimanapun tentu ibu akan menghalangi aku berjodoh dengan Nona Yap Pinhong. Mengingat bahwa kakak Nona itu adalah sahabat baik ayah dan ibu, yaitu menurut penuturan ibu, agaknya lamaran itu tak akan ditolaknya. Dan tentang Nona Yap Pinhong sendiri, ku rasa dia pun, eh haha, cinta padaku. Buktinya dia telah menyelamatkannya waku dari tangan Hoi Gia Kang Chiyok Likin dan sikapnya baik sekali terhadapku. Hem, Beng T. Pertolongan merupakan kewajiban setiap orang gagah dan sama sekali tidak boleh dimaksudkan sebagai tanda cinta, demikian pula sikap yang baik belum tentu membayangkan cinta. Aku yakin bahwa kita tidak akan gagal, tuaku. Akan tetapi kalau kau pikir lebih dahulu menemui Nona itu, aku pun setuju. Pendeknya, aku ingin pergi dari sini untuk mendahului ibu. Aku akan menemui Nona Hang sendiri akan tetapi untuk mengajukan lamaran kepada kakaknya. Aku sangat mengharapkan bantuanmu, tuaku. Dan aku minta agar tuaku suka menemaniku pergi besok pagi. Eh haha, tentu orang tuamu akan melarang. Tidak, aku tidak akan berterus terang. Tuaku bilang saja bahwa tuaku hendak pergi ke kota raja dan aku akan ikut untuk meluaskan pengalaman dan pengetahuan. Tiosan menarik napas panjang. Ah, engkau menarik aku dalam keadaan amat tidak enak terhadap orang tuamu, Beng T. Tidak, tuaku. Aku yang akan bertanggung jawab mengenai hal itu. Kalau tuaku berpamit dan berkata hendak pergi ke kota raja, berarti tuaku tidak membohongi mereka, karena bukankah Nona Hang kabarnya berada di sana? Dan aku ikut pergi bersama tuaku, apa salahnya itu? Akhirnya Tiosan tidak dapat mengelak lagi karena diam-diam dia merasa kasihan juga kepada pemuda remaja ini. Pula, dia pun tidak ingin terlalu lama tinggal di Yantai, karena makin lama dia berkumpul dengan KWI Eng, makin beratlah penderitaan dan kekecewaan hatinya. Kalau sudah jelas bahwa Nona itu bukan jodohnya, lebih baik secepat mungkin dan sejauh mungkin dia pergi agar tidak usah berjumpa lagi dengan darah yang dicintanya akan tetapi yang menjadi milik orang lain itu. Pada saat Tiosan berpamit kepada Yuan Ligama dan istrinya, juga kepada Sou KWI Eng, mereka menyatakan sayang bahwa pemuda itu tidak tinggal lebih lama lagi, akan tetapi mereka tidak berani menahan, dan mengucapkan selamat jalan. Namun, ketika KWI Beng minta perkenan dari orang tuanya untuk ikut bersama Tiosan ke kota raja untuk meluaskan pengetahuan dan orang tuanya tidak keberatan karena mereka percaya penuh atas bimbingan Tiosan kepada putera mereka, KWI Eng Yang Rewel. Aku juga ikut katanya manja. Maria, engkau seorang gadis dewasa, kurang lewasa dan kurang baik untuk pergi jauh menempuh perjalanan sukar tanpa orang tuamu kata Yuan Ligama mencegah. Dan kau harus ingat bahwa sekarang engkau sudah terikat, KWI Eng. Bagaimana kalau ada utusan dari Cien Ling Pai datang dan engkau sedang tidak berada di rumah? Alangkah akan mengecewakan dan membuat kami menjadi malu. Diingatkan akan hal ini, reda kekecewaan KWI Eng dan akhirnya dua orang pemuda itu berangkat meninggalkan Yentai menuju ke kota raja. Tidak ada seorang pun di antara keluarga itu yang tahu betapa beratnya hati Tiosan ketika dia melangkah pergi menjauhi darah yang dicintanya itu. Semangatnya seakan-akan tertinggal di rumah gedung itu, dan telinganya selalu mendengar suara ketawa KWI Eng sehingga beberapa kali dia kadang-kadang tidak mendengar kata-kata KWI Beng ketika pemuda ini bicara kepadanya. Malam yang gelap Langit hitam pekat, tidak tampak sebuah pun bintang. Padahal malam itu sebetulnya adalah giliran bintang-bintang menggantikan bulan yang tidak muncul pada malam hari itu, akan tetapi awan hitam tebal memenuhi langit. Biar di kota raja sekalipun, tempat tinggal orang-orang yang lebih beruang dibandingkan dengan orang-orang dusun, lampu-lampu yang digantungkan di luar rumah tidak mampu menembus kegelapan yang tebal itu. Penerangan yang dibandingkan dengan kekuatan malam gelap itu amat lemah, bahkan mendatangkan bayang-bayang yang menyeramkan. Hanya di daerah bangunan istana sajalah, di sebelah dalam lingkungan tembok istana, keadaannya agak terang karena banyaknya lentera serta lampu besar yang dinyalakan oleh para penjaga keamanan. Pada malam yang gelap itu, yang mengancam dengan hujan, orang-orang menjadi malas keluar. Toko-toko dan restoran-restoran amat sedih hingga mereka itu menutup dagangan mereka sebelum waktunya. Hanya mereka yang memiliki keperluan penting sekali, dan lelaki iseng yang tidak betah di rumah lantas keluar untuk mencari hiburan, kaum penjudi, kaum pemabok dan kaum hidung belang saja yang malam itu masih nampak berkeliaran di luar-luar rumah yang sudah menutupkan daun pintu dan jendelanya. Seorang laki-laki setengah tua yang sudah mabok jalan sempoyongan di atas jalan raya, digandeng oleh seorang laki-laki muda yang setengah mabok dengan susah payah sebab langkah si penggandeng itu sendiri pun tidak tetap. Keduanya bernyanyi-nyanyi gembira dan memang orang yang mabok dapat merasakan kegembiraan yang luar biasa, karena dalam keadaan terbius oleh minuman keras itu segala macam keruatan hidup lenyap atau terlupa oleh pikiran sehingga pikiran menjadi kosong, bebas dan karenanya dapat melihat segala sesuatu tanpa penolakan dan menimbulkan kegembiraan. Hehehe, manusia-manusia terbang. Haha, manusia-manusia terbang tiba-tiba yang mabok sekali itu berkata sambil menuding ke atas genteng-genteng rumah di sepanjang jalan raya itu. Manusia terbang, hehehe, ya benar, manusia terbang, sambung yang setengah mabok. Semua orang di dekat mereka memandang sambil tersenyum. Kata-kata orang mabok, pikir mereka tak acuh. Akan tetapi ada sebagian di antara mereka yang mempercepat langkahnya supaya dapat segera tiba di rumah yang aman. Mereka merasa ngeri karena bukankah orang mabok itu kadang-kadang dapat melihat lebih awas daripada orang yang sadar dan tidak mabok? Siapa tahu mereka benar-benar melihat manusia terbang yang berarti bahwa mereka itu melihat setan dan iblis berkeliaran di malam gelap itu? Dan bukan tidak mungkin karena malam itu memang amat menyeramkan, bahkan setiap bayang-bayang yang dipantulkan oleh pohon-pohon dan ruang-rumah tersinar penerangan pucat membentuk iblis-iblis mengerikan. Tetapi kalau kebetulan di atas genteng rumah-rumah itu terdapat seorang berkepandayan tinggi yang berpandangan tajam, tentu tidak akan menyaksikan keandahan dan mengetahui bahwa teriakan orang mabok tadi bukanlah penglihatan hayal belaka Karena sebenarnya memang terdapat dua bayangan manusia yang seolah-olah terbang saja di atas genteng-genteng rumah itu Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga seperti dua ekor kucing berlari-larian di atas genteng-genteng itu, tanpa menimbulkan suara dan mereka menuju ke arah istana Pada saat dua bayangan yang benar-benar memiliki kegesitan dan keringanan tubuh luar biasa itu tiba di luar tembok istana, mereka lalu mendekam dan menanti dengan penuh kewaspadaan Sudah tentu saja banyak terdapat penjaga dan peronda di luar tembok istana itu Pintu gerbang istana sudah ditutup rapat-rapat dan dijaga oleh belasan orang pengawal luar Di atas menara di ujung tembok juga terdapat pengawal yang mengawasi ke arah sekeliling tempat itu Kemudian secara bergilian masih diadakan perondaan, dan sekali merondak terdiri dari enam orang bersenjata tombak dan memegang lemtera yang terang Bayangan yang berpakaian putih dan mukanya hitam, tubuhnya kecil dan agak pendek, memberi isyarat kepada kawannya yang berpakaian hitam dan bermuka putih Telunjuk tangannya yang kecil ditudingkan ke arah menara Si muka putih langsung mengangguk, dan dia pun menunjuk ke arah enam orang peronda yang datang dari depan Keduanya lalu mengangguk berbarengan Agaknya tanpa kata-kata mereka sudah saling mengerti dan kini si muka hitam merunduk ke depan Dengan setengah merangkak bagai seekor harimau sedang mengintai korban mendekati menara Sesudah dekat, dia memandang ke atas, ke arah dua orang penjaga yang berdiri di menara Hanya kelihatan tubuh bagian atas, dari dada sampai ke pundak dan tangan mereka memegang sebatang busur dengan segebung anak panah tersandang di pundak Mereka berdua adalah ahli-ahli panah yang dapat menyerang setiap pengacau dari atas dengan anak panah mereka Sementara itu, si muka putih menggunakan kedua tangannya, mengangkat sebuah batu besar, sebesar perut kerbau hamil Seperti di komando saja, pada waktu si muka hitam menggerakkan tangannya dan sinar mengkilat menyambar ke arah menara Si muka putih melontarkan batu besar itu jauh ke depan, ke arah yang berlawanan dengan menara Terdengarlah suara pekek dua orang penjaga di menara yang roboh di tempat pepenjagaan mereka dengan leher tertusup pisau hitam Akan tetapi pekek ini tertutup dengan suara berdebuk yang amat keras dibarengi suara berkerosakan ketika sebongkah batu besar itu menimpa pohon Menumbangkan batang pohon dan jatuh berdebuk ke atas tanah Enam orang peronda itu terkejut sekali dan cepat memburu ke depan Sama sekali tidak mendengar pekek dua orang penjaga di menara Juga sama sekali tidak tahu bahwa begitu mereka lari ke arah pohon tembang Ada dua bayangan melesat ke atas tembok istana dengan keringanan tubuh yang luar biasa Dan sekejap mati saja bayangan dua orang itu sudah lenyap ke sebelah dalam tembok istana Kalau orang melihat ke atas menara penjaga dan melihat betapa dua orang penjaga itu tewas dengan muka mereka menjadi hitam mengerikan Maka dia akan tahu bahwa dua orang luar biasa itu benar-benar memiliki kepandayan yang mengerikan Dan bahwa pisau yang menghunjam ke leher dua orang penjaga itu adalah pisau-pisau beracun yang keji Kenapa tidak diambil dulu dua hui itu, golok terbang Itu si muka pucat berbisik ketika kedua orang itu menyelingap ke dalam taman istana Bersembunyi di balik semak-semak Nanti saja ketika kembali, biar kenyang dulu menghirup darah segar Hai hai hik bayangan kedua yang bermuka hitam terkekeh Pula, masih ada belasan batang lagi padaku Cukup untuk menghadapi pengawal-pengawal istana Jangan banyak main gila, Molly Kedatangan kita hanya untuk membunuh Ceng Tung lalu secepat mungkin kita harus pergi dari sini Baik, Moko Memang Kaisar Jahanam itu harus kita bunuh Hanya sayang kalau kita tidak dapat mengambil satu dua buah pusaka kerajaan yang hebat Keduanya cepat mendekam dan menahan nafas ketika berkelebat bayangan orang yang cukup gesit gerakannya Bayangan ini adalah bayangan seorang pengawal Kim Iwi Yaitu pengawal baju emas yang merupakan barisan pengawal bayangan Atau yang melakukan tugas penjagaan keamanan secara rahasia Mereka ini memang terdiri dari orang-orang yang berilmu dan pandai ilmu silat Siapakah adanya dua orang yang begitu berani mati memasuki daerah istana dengan jalan membunuh penjaga menara dan meloncat ke tembok pagar istana secara demikian lihainya? Melihat orang yang bermuka putih seperti kapur itu berpakaian hitam Sebaliknya yang bermuka hitam seperti arang itu berpakaian putih Sungguh amat menyeramkan dan seperti bukan manusia saja Dan memang sesungguhnya lah Mereka itu setengah manusia setengah iblis Mereka ini bukan lain adalah Pek Hiat Moko, iblis jantan berdarah putih, dan Hek Hiat Moli, iblis betina berdarah hitam Seperti sudah dituturkan di bagian depan Pek Hiat Moko yang bermuka putih dan Hek Hiat Moli yang bermuka hitam itu adalah dua orang tokoh lihai yang datang dari negeri Sailan Ketika dahulu Panglima Besar DHO memimpin bala tentara menjelajah ke berbagai negeri tetangga Di Sailan Panglima DHO yang amat sakti itu pernah berhadapan dan bertanding melawan dua orang jagoan Sailan ini Pukulan-pukulan beracun dari mereka berdua Ketika bertemu dengan DHO, ternyata tidak ada gunanya Bahkan membalik dan meracuni diri mereka sendiri Membuat mereka nyaris tewas dan biarpun mereka akhirnya tertolong Namun muka mereka yang tadinya normal kini berubah seperti iblis Yaitu yang laki-laki mukanya menjadi seperti kapur adat pun yang wanita mukanya menjadi seperti arang Hal ini adalah karena racun yang mereka pergunakan melawan DHO Hawanya membalik dan meracuni diri mereka sendiri Dengan dendam yang meluap-luap di dalam hati Dua orang ini lalu memperdalam ilmu mereka sambil bertapa di puncak-puncak pegunungan utara Kemudian, sesudah merasa bahwa mereka sanggup menandingi DHO Keduanya lantas turun gunung dan karena maklum bahwa DHO adalah seorang Panglima Besar Yang selain memiliki kepandaian tinggi juga terlindung oleh pasukan yang puluhan laksa jumlahnya Mereka lalu mendekati dan mengangkat murid kepada Raja Sabutai Mereka menurunkan ilmu kepada Raja Sabutai Mereka bahkan mereka pun tidak ambil peduli ketika melihat istri Sabutai oleh murid Mereka itu diserahkan kepada Kaisar Chengtung hanya disebabkan Sabutai menghendaki seorang anak keturunan dari Kaisar itu Oleh karena dia sendiri tidak mempunyai keturunan Sebetulnya, hal ini sangat menyakitkan hati dua orang itu Namun karena mereka mempunyai dendam dan rencana yang lebih besar Maka mereka juga tidak menegur murid mereka Akan tetapi, ketika Sabutai merubah siasat dan agaknya mau berdamai dengan Kaisar Bahkan hendak menarik mudur tentaranya yang tadinya sudah berhasil maju sampai ke pintu gerbang Kota Raja Hati dua orang kakek dan nenek itu kecewa bukan main Maka mereka lalu hendak berusaha sendiri untuk membalas dendam Mereka kini sudah mendengar bahwa musuh besar mereka, DHO, sudah meninggal dunia Maka mereka hendak menumpahkan dendam mereka kepada para pembantu dan para sahabat DHO Dan satu di antaranya yang paling terkenal adalah Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai Karena itulah maka mereka menahan Siang Bok Kiam dengan maksud memancing Chia Keng Hong datang ke tempat mereka untuk dibunuh sebagai wakil DHO Kalau di waktu Sabutai mengadu kepandaian para tokoh yang bermusuhan kedua orang ini tidak turun tangan membunuh Chia Bun Ho dan Yapin Hang adalah karena mereka masih segan terhadap murid mereka sendiri yang tentu saja dibantu oleh ribuan orang pasukan, pula mereka tidak ingin bermusuhan dengan murid mereka sendiri Selain itu, melihat pukulan Tian Te Xin Chiang yang dilakukan oleh Bun Ho, kemudian mereka melihat pula pukulan sakti itu juga dipergunakan oleh In Hang Meskipun belum sempurna, mereka berdua merasa agak jari Bukan DHO menghadapi orang-orang muda itu, tetapi DHO kalau-kalau pendeta Kodeng lama juga akan muncul Padahal, mereka sedang melatih diri dan belum selesai dengan latihan itu, latihan kekebalan yang akan sanggup menghadapi Tian Te Xin Chiang atau pukulan apapun juga Sesudah Sabutai mengundurkan diri, mereka pun meninggalkan murid itu dan membawa Siang Bok Kiam menuju ke lembah naga di tepi sungai Luan Ho yang berada di kaki pegunungan Hingan San, di luar tembok besar Di sini mereka lalu melanjutkan latihan mereka dengan tekun sampai akhirnya mereka berhasil dengan ilmu mereka yang baru, yaitu ilmu kekebalan yang amat luar biasa, yang hanya mampu dikuasai oleh orang-orang yang darahnya beracun seperti mereka Setelah menguasai ilmu sakti ini barulah mereka menjadi berani dan untuk melampiaskan dendam mereka tanpa mengandalkan bantuan pasukan Sabutai yang sudah berdamai dengan kerajaan Beng Mereka mencari gara-gara dan hendak membuat kacau kerajaan Beng dengan membunuh Kaisar Cheng Tung Pertama-tama mereka hendak lakukan ini untuk menghukum Kaisar yang mereka anggap sudah merendahkan dan menghina murid mereka dengan mencinahi istrinya Dan kedua untuk memancing agar para Panglima Beng Tiau mencari mereka untuk mereka bunuh semua Demikianlah rencana pembalasan mereka terhadap Panglima GHO yang kini sudah tidak ada lagi itu Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli masih mendekam di balik semak-semak untuk meneliti keadaan Beberapa kali mereka melihat berkelebatnya pengawal Kim Iwi dan setiap kali mereka ini meronda lewat di taman itu Paling banyak mereka hanya berdua saja, bahkan kadang-kadang hanya seorang saja Di samping mereka, ada pula pengawal-pengawal biasa yang meronda bergerombol enam orang membawa lentera dan kentongan Mereka berunding sebentar setelah tadi menghitung jarak waktu antara perondaan para pengawal Kim Iwi Kini mereka bersiap-siap, berindap-indap mendekati lorong kecil yang selalu dipakai oleh pengawal-pengawal Kim Iwi yang meronda Tak lama kemudian, tepat pada waktu seperti yang telah mereka perhitungkan, berkelebat dua bayangan pengawal Kim Iwi Dua orang kakek dan nenek itu pun menerkam dari balik semak-semak tohon kembang Dua orang Kim Iwi terkejut sekali, berusaha mengelap dan menangkis Namun bagi kakek dan nenek itu, gerakan mereka terlalu lamban sehingga jari-jari tangan kakek dan nenek iblis itu tahu-tahu telah menusuk masuk ke dalam leher dua orang Kim Iwi itu Dan mereka pun tewas tanpa dapat mengeluarkan suara lagi Mayat mereka lalu dilempar ke dalam semak-semak, lantas dua orang kakek dan nenek itu cepat berlari meninggalkan taman menuju ke bangunan-bangunan istana Tidak berani meloncat naik melainkan mendekam di dalam bayangan gelap menanti kesempatan selanjutnya